Dalam rangka mengembangkan potensi di Dusun Jurang Pahit, Desa Kutampi Nusa Penidak Lungkung, kelompok kuliah kerja nyata Undiknas University Dusun Jurang Pahit melaksanakan berbagai program, salah satunya adalah penyeluhan kesehatan dan tanaman herbal. Undiknas University turut serta membangun dan membantu masyarakat berinovasi dan berkreativitas dalam rangka membangun desa. Komitmen ini direalisasikan dengan diterjunkannya mahasiswa ke-27 dusun di Nusa Penidak Lungkung, seranggaian kuliah kerja nyata KKN yang dilaksanakan selama sebulan dari 5 Januari hingga 5 Februari 2016. Salah satu dusun yang menjadi lokasi KKN adalah Dusun Jurang Pahit, Desa Kutampi, Nusa Penidak. Sebagai bagian dari program KKN, 14 mahasiswa yang diterjunkan di Dusun Jurang Pahit melaksanakan kegiatan penyeluhan kesehatan dan penyeluhan pengolahan tanaman herbal yang dimotori oleh Koordinator Dusun, Igusti Ayu Prita Dewi Maharini. Maharini mewakili rekan-rekannya menyampaikan penyeluhan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat Dusun Jurang Pahit mengenai pentingnya kesehatan terutama kesehatan gigi dan mulut anak-anak, kesehatan masyarakat, pencegahan demam berdarah dan pemanfaatan tanaman herbal sebagai obat dan pemelihara kesehatan tubuh. Harapan kami selaku teman-teman mahasiswa KKN, khususnya Dusun Jurang Pahit, setelah kami selaku KKN, semoga program kerja yang kami lakukan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat dan sustainable untuk ke depannya. Penyeluhan kesehatan dan tanaman herbal ini menghadirkan tiga narasumber, yakni Dr. Gigi Ida Ayu Rusmilawati, Dr. Ayu Pramita Dwi Payanti, dan Ida Ayu Rusmarini. Ketiga narasumber sangat mengapresiasi kelompok KKN Undiknas Dusun Jurang Pahit ini karena telah kreatif dan inovatif dalam menggelar program untuk masyarakat. Mereka sangat kreatif dan inovatif, jadi mengembangkan potensi yang ada. Jadi kita selagi narasumber merasa berbahagia juga, karena titik yang tahu bahwa di Musa Penidah ini kan potensinya banyak sekali, terutama untuk peningkatan kesehatan tradisional. Apresiasi positif juga disampaikan oleh Kepala Desa Kutampi, Wayan Cemeng. Mewakili Masyarakat Dusun Jurang Pahit, Wayan Cemeng menyampaikan, berbagai program yang dilaksanakan oleh kelompok KKN Undiknas Dusun Jurang Pahit ini sangat membantu pihaknya dalam mengembangkan potensi di Dusun Jurang Pahit. Terlebih lagi, semua mahasiswa yang tergabung di kelompok ini bisa berbaur dengan baik dengan masyarakat untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di kampus. Masyarakat yang belum tahu menjadi tahu terkait dengan potensi alamnya sendiri yang berhubungan dengan akademik mereka. Yang jelas, sudah baik kegiatan-kegiatan mereka. Terus hubungan dengan masyarakat, kita lihat berjalan baik dan lancar. Selain program penyuluhan, selama sebulan penuh, KKN Undiknas University, kelompok Dusun Jurang Pahit melaksanakan sejumlah program lainnya, diantaranya kerja bakti di Pura dan wilayah sekitar Dusun Jurang Pahit, membantu proses belajar-mengajar siswa SD Negeri 7 Kutampi, workshop potensi desa dan pelatihan keterampilan bagi ibu-ibu PKK dan seke trune-truni. Gargita dan Alit Setiawan, Balit.